Kalau deklusan bawah, sehari setelah penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, pihak pengawas pemilu, Panwaslu Kota Gorontalo menggelar deklarasi penolakan politik uang serta politisasi sara bersama para pasangan calon serta perwakilan partai politik pengusung pasangan calon. Deklarasi tolakkan lawan politik uang dan politisasi sara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo. Deklarasi ini sendiri menurut pihak Panwas Kota Gorontalo diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya politik uang serta politisasi sara dalam pelaksanaan pilwako Kota Gorontalo tahun 2018. Jadi dengan proses itu kita berharap nantinya ada kesadaran bersama, kesadaran seluruhnya dari seluruh stakeholder, dari seluruh unsur masyarakat untuk punya kesadaran bagaimana agar proses pilkada ini bukan ditentukan oleh uang, bukan ditentukan oleh kekuatan uang, bukan ditentukan oleh faktor sara. Meskipun tidak dihadiri oleh seluruh paslon, namun kegiatan ini tetap berjalan dengan lancar. Selain deklarasi damai, para paslon serta perwakilan partai politik juga membubuhkan tanda tangan serta stempel telapak tangan masing-masing kesepanduk yang disediakan oleh pihak Panwas Kota Gorontalo. Hal ini sebagai simbol kesepakatan bersama setiap calon, partai politik, dan penyelenggara dalam mensukseskan penyelenggara Pilwako Gorontalo.